Haaaaaaaaa Gua akan mempersiapkan Mempasakin Seluruh anak GH Ayam yang pernah gua masak Wuhuuuh Wuhuuuh Kita mau kemana-mana Solusnya cuma satu guys Uang Kapak solusnya guys Dia yang hafal kan Jangan Coba Ya sabar guys Masukin yang harganya Tunggu gak? Mau Ini gua telur tengah aja nih Gua pegangin Dua kilo Sampe muntah Aduh Sampai jumpa Halo guys What's up Jadi Hari ini guys Gua pengen belanja ke pasar Sama tapak Dan Gua akan Menetapkan Bukan menetapkan Gua akan menulas Haaaaaa Berbangun guys Goblok banget Sumpah gua Sampai gua Gue akan Melunasi Yang akan Gua lakukan Adalah Gua akan Mempersiapkan Ngemasakin Seluruh anak GH Ayam yang pernah gua masak Dan gua kasih nasi Gua bakal beliin Gak cuman ayam doang guys Gua bakal kasih kayak Beberapa Kayak sayur Atau apa Gua beli di warteg nanti guys ya Jadi Ada banyak hidangan makanan Yang tinggal dinikmati oleh anak-anak ya Yang akan gua persiapkan Oke So Enjoy aja guys Dengan vlog ini Oke Let's go guys Let's go Semua Karena kalian guys Udah tembus 13 ribu like Dan viewsnya udah 84 ribu Disini juga komennya banyak banget Udah 453 Jadi guys Gua langsung akan melunasi Janji gua yang gimana Kalo gua udah 10 ribu like Gua akan masakin anak GH Masakin ayamnya guys ya Masakin ayamnya Tapi untuk makanan-makanan yang lain Kayak sayur Atau ada Topping-topping lainnya Topping Gak tuh Lauk maksudnya Topping Anjir Misalnya Lauk-lauk yang lain Gua akan beli Di beberapa tempat Untuk menyiapkan Anak-anak GH Yang tidak Tidak harusnya berpuasa Tapi karena dia Merespek orang-orang yang puasa Gua akan melayani mereka So gua akan masakin mereka Dan Ngebikin mereka Langsung makan Turun dari Lantai 3 Dari lantai 2 Turun ke lantai F Dari lantai 3 Turun dari lantai 1 Naik ke lantai 2 Di lantai 2 Sudah banyak makanan Yang sudah berjejer guys So Langsung aja kita ke pasar Kita beli belanja-belanja Yang mencukupi untuk Buka bersama So Let's go guys Jadi kita bakal ditemani oleh Mas pakai gasnya Kita ke pasar guys Bareng Bapak Gaming Let's go Ayo Dari tadi gua nungguin lama banget Lu Lu gua tungguin dari jam 8 pagi Lu tidur Jadi gini guys Gua sebenarnya ke pasar mau pagi Jam 8 Nick Jam 8 Pas lagi jam 8 Ayo terpulang Bilang dari peredaran Oke guys Kita sudah siap banget Adik-adik Kita mau ke pasar Kita sudah Tinggal berangkat doang Dan disini Kita juga langsung Mau beli bakul Mau beli Tempat makan Mau beli Beberapa-beberapa Yang harus gua beli guys Jadi Bisa pakai lama guys Langsung aja kita berangkat ke Pasarnya Let's go man Inilah keseharian Kita mau ke mana-mana Solusinya di mana satu guys Apa? Tapak solusinya guys Dia yang hafal gading guys Lika-lika aja ya Iya loh Iya Karena Taspek Sudah ribuan tahun lah Kira-kira Melang Labuan Selamat Asik Asik Let's go bro Let's go Let's go Let's go Selamat datang Selamat datang Pasar Asik guys Nah itu dia Kita beli belajar buah juga jadi disini guys, selain kita beli nampan kita juga beli buah juga buat anak-anak karena kita ada kulkas, jadi enak guys, bisa seger ya iyalah, kalian bisa belanja-belanja bahan-makanan yang bisa kita masak, makanan-makanan kita iya, betul sekali guys sekarang target utama kita adalah untuk belanja bakul dulu guys bahan-bahan untuk naruh makanannya buat rame-rami guys kita cari dulu lah bos ya guys, jadi kita beli bakul bakul plastik buat nasi nih ya, yang gini kali ya pakai ini ya boleh-boleh, berapa ini satu ya pak 15.000 15.000, oke, satu pak ini satu, terus ada ini gak apa namanya yang buat warteg tuh nampan ya nampan ya oh iya itu nampan tuh nampannya beli 2 deh, warna merah dulunya deh oke, warna merah 2 berapa lagi pak? yang biasanya talenan, talenan ada gak? ini talenan talenan ini buat potong-potong ya? yang terlaksin gak ada lagi itu talenan buat potong-potong kan? iya sendok beli lagi pak sendok besi sendok besi saya tulusin terus abis itu sendok sendok lauk sendok oh iya sendok lauk centongan, centongan gitu ini yang bulat ini boleh betul ya? ini yang 2 aja nih sekarang kita emang ada kuah-kuahan nanti cempet tau abis rilani burunya nih ini 2 ini 2 ini 2 terus 12 cukup gak nih? kemarin kamu lihat yang rumah 12 apa? 12 plastik kaca 12 kaca balak nanti iya sih bener terus ini nih apa? mangkok-mangkok ini kalau buat sok sepertinya kalau ini berkuang boleh boleh mangkok mangkok beli 5 5 boleh deh 7 7 7 boleh 7 garpu garpu juga kurang sebenarnya garpunya sendok lah iya udah garpu selusin lagi pak banyak banget ya belanjar gitu ya? banyak makanya sebenarnya kebutuhannya bed banget lusing sekali guys lusing lusing corret nusar ya udah ada sebenarnya daripada beli yang ini pak yang besi ini terbiang gini nih ya udah boleh boleh gitu yang karet dan di karet tuh karet oh itu karet iya ah yaudah busa udah sisu udah kantong sampah udah udah kali pakai nipak nasi udah buat orang-orang masak buat orang tuju udah sama buat nampang juga udah 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 pak langsung saja dihitung berapa total-total ini ya berapa? menurutmu berapa? 80 menurutmu lebih tapi gak apa-apa guys ini yang buat nasi 15 buat nasi 15 ini 10 1,2 20 tambah 20 ini garpu 15 oke terus mangkok ini berapa lah nih? 7,7 35 ribu 35 ribu 35 ribu terus ini berapa nih harganya? 20 40 240 tambah ini standoff 15 kalenan berapa nih? 20 60 ribu 150 ribu oke 160 ribu untung kita sudah bawa uang cash lu gak bawa guys uang cash ribet tiba tiba gak sabar guys masakin anak biha sumpah kayak ngebikin buka puasa bareng gitu guys gue gak sabar sumpah oke terima kasih ya udah yuk sekarang bahan makanan sebenernya bahan makanan gue niatnya segini pak itu gue niatnya ayam doang nah cuman kalo gue pikir buka puasa ayam doang kan aduh kurang banget kan akhirnya yang gue masak adalah ayam tapi sisa-sisa nya adalah gue beli jadi aja iya karena gue gak sejago itu guys masak guys tapi kayaknya gue bakal beli buah sih beli jeruk beli yang enak tuh buka puasa seger tuh gak apa pak semangka bro jadi kita bakal beli semangka satu satu gede satu buah sama beli jeruk yang kecil-kecil jadi langsung aja kita beli gimana sih semangka coba 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 cari itu melon bro semangka jadi ini semangka tanpa duri maksudnya semangka apa melon semangka semangka aja yang gede yang gede berapa mas satunya sekilonya 15 sekilonya 15 sengaja 12 ya 12 yang ini 12 yang itu ini lah kasih kasih gak ada biji ini maaf saya juga tau gak ada biji gak dikurangin mumpung lagi siang ini bang buat book bar ini buat book bar buat book bar kita guys house bar tau gak gue kira ini jam berapa pak jam setengah 3 sore tapi masih jam 12 siang masih di ujung matahari masih di ujung guys kita belanja tapi gapapa guys buat anak geha gue seneng banget so let's go guys let's go jadi kita beli semangka 70 ribu 20 ribu beli buah apa bang yang 20 ribu bisa banyak bang duku ya duku mau dikit manggis dapet 1 kilo manggis pertanyaannya pada doyan gak manggis ha jeruknya kecil gak ada bang kosong ini jeruk 1 kilo berapa sih ini gak bisa transfer bang transfer gitu ada BCA oh boleh 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 berarti ini beli beli 2 kilo deh ini beli 2 kilo ini oke guys ternyata bisa transfer bisa transfer jadi kita udah beli semangka beli jeruk lihat lagi ya buah ya yang seger ya buat buka ya muncul itu melon 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 ya 2 kilo aja oke 2 kilo aja cukup udah itu aja deh oh sama apel deh apel beli 7 biji 7 biji aja karena kan apel gede gede guys jadi kalau 1 kilo itu terlalu mahal jadi kita beli satuan ya kalau misalnya salah yaudah maaf guys terus teman gua ngitungin berapa banyak orang di GH jadi 1 apel 1 orang jeruk terserah semangka kita potong kecil-kecil buat makan rame-rame seru bro let's go 7 biji bang 1,5 1,5 2 kilo berapa? 2 kilo 80 udah 1,5 aja terus udah deh itu aja kayaknya 7,6 130 oke 130 ribu ditambah 70 ribu 200 ribu mantap ya guys kita siap-siap balik si tapak nih gua zoom nih bentar guys nah tapak nah ini si tapak lagi beli rupuk kulit 2 kilo lu bayangin 2 kilo lu makan sampe muntah-muntah guys 2 kilo guys banyak banget anjay jadi kita udah beli semua-semua peralatan ini tinggal kita laksanakan untuk masakin atau menghidangkan kepada anak-anak GH yang sedang berpuasa atau yang tidak berpuasa jadi tetap bareng-bareng guys ya kita makan bareng-bareng keseru-seruan buat anak-anak brutal let's go iya nyantol kebiasaan untung gak hilang kalau gitu rupuk kulitnya lu lupa bawa dong iya bentar bro disini lu sedekah klik rupuk kulit klik rupuk kulit 2 kilo lupa bawa gimana ceritanya bos aduh cukup gak? muat gak? ini gua taroteng aja nih gua pegangin 2 kilo sampe muntah anjing kita sekarang pulang guys ya aduh gila aus banget beneran aus banget gua kira sekarang masih udah jam setengah 3 sore gitu kan ternyata guys masih jam 12 siang matahari masih di atas kepala bro soalnya disini agak mendung guys jadi kayak panas banget tapi udah mau arah-arah mendung gitu betul ya udah guys kita pulang let's go kita taro di kulkas kita siap-siapkan oke udah sampe guys kita punya kulkas untungnya ya jadi kita bisa taro-taro buah-buah kita di dalam kulkas ini udah ada yang start dulu nih punya tapak pasti itu itu mah kayur tapak gaming guys ini jeruk kita taro jeruk masuk masuk yang apa wah masuk gak guys muat 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 gokil lu masukin gak? ga usah lu muat kalau muat gak apa-apa jangan tutup tutup wah ini dia guys semangka ya semangka semangka sudah kita masukin ditunggu guys konten gua untuk nge apa namanya bahasanya apa sih guys apa mengi menyedengkan menyedengkan menyedeng oke ditunggu aja video gua untuk ngebikin semuanya buat anak-anak GH untuk makan bersama buka bersama dan itu ada di konten channel gua so thank you semuanya yang sudah mengikuti belanja gua hari ini jangan lupa untuk subscribe like, comment, and share dan tunggu kontennya bye-bye wooo